Menikah Bahkan dua wanita itu masih bersaudara hingga membuat heboh Dalam video yang diunggah akun Instagram ad seputar garis bawah Lampung Terlihat sebuah pelaminan di mana pengantin pria duduk diapit oleh dua mempelai wanita Pengantin pria yang berbahagia itu bernama Rahmadi Sedangkan dua pengantin wanita bernama Della Novita Lingga serta Sriyana Nurlaina Kepala desa tempat pemuda nikahi dua gadis itu menyebut peristiwa viral itu terjadi di wilayahnya Dia mengungkapkan, resepsi pernikahan dilakukan di kediaman mempelai pria Nurlaina menegaskan, tidak ada kendala dalam pernikahan tersebut Pasalnya, kedua keluarga mempelai wanita sudah menerima semuanya Tidak ada masalah di kedua keluarga perempuan, semuanya baik-baik saja, kata Nurlaina Ia pun berujar, sebetulnya resepsi pria nikahi dua wanita itu dilakukan dalam waktu yang berbeda Jarak waktu pernikahan pria nikahi dua wanita itu 10 hari Kalau nikahnya beda 10 hari antara mempelai perempuan satu dengan lainnya, ujar Nurlaina Kedua mempelai perempuan ini masih memiliki hubungan saudara Tetapi, pernikahan ini dilangsungkan karena kedua mempelai wanita diduga sudah mengisi Bahkan kedua keluarga perempuan memberi pesan kepada pengantin pria Jadi tidak ada masalah, kedua keluarga perempuan juga sama-sama menerima, katanya Diketahui, pria nikahi dua wanita sekaligus dimenghebohkan warga di Lampung Utara Video yang beredar di jejaring media sosial, berisikan pernikahan seorang pria dengan dua wanita bikin heboh Lampung Utara Di kertas itu juga tertulis tempat dan waktu pernikahan, pada Kamis 4 Agustus 2022, kediaman Bapak M. Saleh Desa Lebakgung Tertulis di bagian bawahnya putra dan putri dari Bapak M. Saleh dan Titin Sumarni Kemudian Bapak Samsudin dan Ibu Carlina Selanjutnya, Bapak Seman dan Ibu Dahlia Ketika dihubungi, Camat Abung Pekurun, Bauhari mengatakan kejadian tersebut benar adanya di Lampung Utara Namun bukan di wilayah Abung Pekurun Kalau Desa Lebakgung itu Desa Ajikagungan, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara, ujarnya Video serta foto yang beredar tersebut benar adanya Video berdurasi kurang dari satu menit itu langsung mencuri perhatian warganet Kebanyakan dari mereka tidak setuju dan menyayangkan sikap keluarga yang mengizinkan pernikahan kedua sepupu tersebut